Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memantau arus lalu lintas di jumlah wilayah melalui pantauan kamera CTV milik Korlantas Polri. Informasinya akan disampaikan oleh petugas NTMC Polri, ada Brigadir Putu, langsung dari studio NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Putu, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Febrian dan juga Valery di studio, serta selamat pagi Pemirsa untuk mengawali pagi hari Anda. Saya Brigadir Putu Funggi dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas di beberapa ruas jalan melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama, kita akan melihat lalu lintas dari kota Jakarta, tepatnya pada Jumbatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Yang Pemirsa, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah tendean yang akan menuju ke pancoran melalui jalur flyover masih terpantau lancar, cenderung lengang. Kami membagi para pengendara yang akan menuju ke pancoran untuk dapat menggunakan ruas jalan paling kiri, serta bagi Anda yang akan memasuki gerbang tol kuningan dapat menggunakan ruas jalan paling kanan. Tetap perhatikan markah jalan yang berlaku demi kelancaran arus lalu lintas. Selanjutnya, Pemirsa dari arah pancoran atau cawang yang akan menuju ke kuningan ataupun sumangi pada jalur arteri, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Walaupun sudah terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan, namun situasi arus kendaraan masih terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Sesukali terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan antrian kendaraan yang akan berbelong kiri menuju ke jalan Kapten Tendian. Dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir. Dan di dalam jalur tol dalam kota Pemirsa dari arah cawang atau pancoran yang akan menuju ke kuningan ataupun sumangi, pagi hari ini terpantau lancar dan terlihat juga sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan, namun situasi lalu lintas masih kondusif lancar. Dan dari arah sumaliknya yaitu dari arah kuningan yang akan menuju ke pancoran ataupun cawang, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Dan kami informasikan juga demi mengurai adanya kepadatan arus lalu lintas petugas memperlakukan sistem kontraflow yang dimulai dari km 0 cawang menuju ke km 8 sumangi yang akan dimulai pada pukul 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Sehingga kami mengingatkan bagi Anda untuk dapat mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya pemerintah kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang, Cepaka Putih atau Coca-Cola, Jakarta Timur. Dimana situasi arus lalu lintas dari arah Cepaka Putih yang akan menuju ke Pulau Gadung atau Tanjung Priok pagi hari ini terpantau rame lancar. Dapat kita lihat bersama saat ini sedang adanya sedikit antrian kendaraan menjelang traffic light. Dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Kemudian dari arah sumaliknya pemirsa dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priok yang akan menuju ke Cepaka Putih, Saat ini lalu lintas juga terpantau lancar dan terlihat juga sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan mengingat jam berangkat perkantoran ataupun aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Kami tetap mengimbau bagi para pengendara untuk dapat memperhatikan rambu-rambu serta marka jalan yang berlaku demi kelancaran arus lalu lintas. Dan yang ketiga kita akan melihat arus lalu lintas dari kawasan Simpang, Jomin, Cikampek. Di mana situasi arus kendaraan dari arah Cirebon yang akan menuju ke Purwakarta atau Cikampek atau dari pantau CCTV kita lihat dari arah atas yang akan berbelok menuju ke kanan. Saat ini lalu lintas terpantau ramai. Terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan arus kendaraan dari arah Purwakarta atau Cikampek yang akan menuju. Selanjutnya dari arah Karawang atau Jakarta yang akan menuju ke Cirebon lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar, cenderung lengkap. Nah kami tetap mengimbau bagi para pengendara yang akan melintas Cikampek untuk tetap berhati-hati jaga jarak aman kendaraan Anda dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan berbelok dari arah Cirebon yang akan menuju ke Cikampek ataupun lalu lintas dari arah Purwakarta atau Cikampek yang akan menuju ke Cirebon. Kemudian juga pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan berbelok yang harus tetap berhati-hati untuk menghindari dari blind spot. Dan yang terakhir kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang, Japanan, Porong, Sidoarjo, Jawa. Arus kendaraan dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas pagi hari ini terpantau lancar, cenderung lengang, pemirsa. Kemudian dari arah Surabaya yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan. Masih terpantau lengang. Belum terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pagi hari ini pada kawasan Simpang, Japanan, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Walaupun lalu lintas terpantau lancar kami tetap mengingatkan Anda untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Mengingat banyaknya angkutan berat seperti bus dan truk yang melintas serta antisipasi akan pejalan kaki yang banyak berlalu-lalang pada kawasan ini. Selanjutnya pemirsa kami informasikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam telah terjadi 255 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 20 orang meninggal, dudukkan berat serta 294 orang luka ringan. Dari 255 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, mayoritas dikarenakan para pengendara memacu kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi. Dan 48 kecelakaan lalu lintas diantaranya terjadi pada rentang waktu pagi yaitu dari jam 9 pagi hingga 12 siang. Kami tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada Anda untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menjaga laju kecepatan dan selalu berkonsentrasi saat berkendara. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 91119. Stop langgaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan, semoga bermanfaat dan selamat beraktifitas. Kita kembali ke Febrian dan Valeri di studio, silahkan. Baik, terima kasih petugas NTMC Korli Brigadir Putu Fungki atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!